Intro Selamat pagi dan shalom Bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa dalam renungan harian Toraya pagi ini Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini Mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur pagi ini Tuhan sudah menyertai kami Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Dan saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Kiranya kami boleh diberi hikmat untuk memahami firman-Mu Sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-hari Ini doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pagi hari ini dari Masmur 107 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 Firman Tuhan berbunyi demikian Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri Dari timur dan dari barat Dari utara dan dari selatan Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan Mereka lapar dan haus Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam Terkurung dalam sengsara dan besi Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah Dan menista nasihat yang maha tinggi Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia Sebab dipecahkannya pintu-pentu tembaga Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi Amin Bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Tema perenungan kita pagi hari ini Syukur karena perbuatan-perbuatannya Kata bersyukur dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Toda yang berarti orang yang mengangkat tangan dan memuji Dari kata tersebut lahirlah kata kerja Iada yang berarti bersyukur Memberi apresiasi dan tentang apa yang disyukuri Karena itu berbicara soal bersyukur Iada berarti orang mengucap syukur atas apa yang sudah diterima Atau apa yang sudah dialami Kata Iada lebih dari kata bersyukur Tetapi juga sebagai sebuah pengakuan Pemasmur mengakui bahwa Tuhan itu baik Kebaikan Tuhan berhubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang Ayat 4, 5, dan 10 Menjelaskan kebaikan dan pertolongan Tuhan Dikerjakan bagi mereka yang mengembara di padang belantara Yang kesulitan menemukan jalan ke kota tempat kediaman orang Yang lapar dan haus Serta orang dalam gelap dan kelam Perbuatan-perbuatan Tuhan Atas kebaikan dan pertolongannya Dihubungkan dengan kasih setia Kasih setianya berlangsung abadi Sebagai pemasmur mengatakan Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Bagi Israel Kasih setia selalu berhubungan dengan kemenangan Keadilan, kebenaran, penebusan, dan keselamatan Dalam kesulitan yang dialami umat Allah melakukan penebusan untuk menempuh jalan lurus Memuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan Umat dipuaskan dengan kebaikan dan pertolongan Tuhan Sebab kita telah dikenyangkan dengan kebaikan dan ditunjukkan jalan benar Maka hendaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Bersyukur beriadah atas perbuatan-perbuatan Tuhan Karena itu biarlah hidup kita terus berseru-seru kepada Tuhan Untuk mengalami dan merasakan perbuatan-perbuatannya Yang penuh dengan kebaikan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firmanmu hari ini Mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur Atas kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Bapak kami yang ada di surga Berkati kami semua dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan Sehingga kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab kami dengan baik Tuhan kiranya senantiasa memelihara kehidupan kami Bapak di surga kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka Kami berdoa buat saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh Tuhan kiranya senantiasa memberkati Sehingga mereka merasakan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan kiranya mengandung gerahkan kekuatan kesehatan Bahkan kecerdasan kepada mereka Agar mereka boleh menuntut ilmu dengan baik Bapak di surga Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih kerana menonton!